Ketua Dewan Pemimpinan Projo Ini kan banyak hal yang luar biasa menurut saya Dibanding dengan segala hormat ya Kowi saya tanya Pak Jokowi, Pak, Pak, Pak udah mendukung Ganjar, Pak Tunggu 7C katanya, tunggu sampai Desember 2022 ini Mau gak tau setelah ada hints dari Pak Jokowi dengan ada di sini Ganjar jadi naik Bukan, saya, insting saya begitu Insting saya, Mas Ganjar dia bisa naik 5-7% Gak selamanya kita sebagai usaha itu bener Dan saya seorangnya berjaya tadi Ini wabah dunia Kematangan kita dalam berpoliti kegewasan Waduh, hati-hati Halo Detiker, saya Alfito Dinova Ginting, Anda menyaksikan belak-belakan Hari ini kita akan berbincang tentang politik Walaupun barangkali Anda sudah sangat penuh isi kepala Anda dengan isu-isu politik Tapi ya mengapa tidak? Karena tahun politik 2024 di depan mata Pak Jokowi sudah menegaskan bahwa tidak ada perpanjangan Atau penambahan periode Sehingga akhirnya kontestasi politik 2024 akan memunculkan tokoh baru Pak Jokowi akan selesai di periode keduanya Dan kita akan mencari siapa presiden selanjutnya Nah, banyak pergulatan yang berlangsung Akhir-akhir ini Ada partai-partai yang sudah berkoalisi Nama-nama yang muncul Bursa semakin ramai dan dinamis Dan salah satu yang memberikan warna sesungguhnya adalah Para relawan Jokowi Dodo Yang dikenal dengan Projo Mereka ini bukanlah sebuah lembaga yang terinstitusional dengan resmi Tapi memberikan warna Kemarin kita sempat menyaksikan Event yang dibuat oleh Projo Dihadiri oleh Pak Jokowi Dan kemudian menimbulkan banyak spekulasi dan banyak cerita Hari ini kita akan mengulas lebih dalam terkait dengan hal tersebut Dengan siapa lagi kalau bukan Ketua Projo Ketua umum Ketua umum Projo Budi Ari Setiadi yang Saya manggilnya Bang Muni aja Apa kabar Bang? Baik, sehat, salam sehat semuanya Oke Saya mau tanya dulu, Projo ini ada akte pendirian? Ada loh, ini kan di KUM HAM ada tercatat kita sebagai organisasi Sudah resmi ya? Mulai tahun? 2014 Udah lama Kita berdiri memang 2013 Tapi sejak tahun 2014 di KUM HAM Kita sudah register Tapi statusnya organisasi kemasyarakatan Bukan organisasi politik Organisasi kemasyarakatan Fokusnya? Ke seluruh aktivitas masyarakat Oke Nah pertanyaannya Kemaren itu sebenarnya apa sih yang terjadi itu? Waktu Pak Jokowi bilang Ojo ke susu itu? Nah ini kan bagian begini loh Rakernas 5 ini kan sebenarnya bagian dari kalender internal Projo Di mana habis Kongres kan forum kedua tertinggi setelah Kongres kan gak karena Segera rakernas kelima kita Memang temanya adalah haluan baru Ini juga karena pandemi nih Harus ini agenda 2021 Oke Tertunda ya? Tertunda sehingga akhirnya 2022 Dan kita ambil momentum di Magelang Tanggalnya juga tanggal 20 Mei sampai 22 Cuman tanggal dimana bangsa kita punya Kebanggitan nasional Kebanggitan nasional dan reformasi Iya 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 21 B Nah kita beli di Magelang Di Pedesaan Karena saya sudah sampaikan ke Pak Jokowi Pak Kita bosen Pak Kalau bikin acara di hotel-hotel Kita anti mainstream sedikit Kita bikin acara di desa Dan ternyata kolusif gitu Nah ini kan warna baru juga Kita temanya haluan baru Projo menuju 2022 Bikin di Magelang ada alasan khusus? Gak ada Karena kebetulan Candi Borobudur ini kan masuk kawasan super prioritas nasional Oke Nah kebetulan di Jawa Tengah Kenapa gak bikin diancol gitu misalnya Wow di kota kita bosen kan kita mau main di desa Karena Magelang tuh ada Mas Ganjar disana Kebetulan sekali Mas Ganjar sebagai Gubernur Jawa Tengah Enggak dipaspasin Enggak dipaspasin Tapi yang datang tokoh yang datang kesana tuh salah satunya Mas Ganjar Mungkin alasannya sebagai Gubernur Ya karena beliau kita undang sebagai Gubernur Jawa Tengah Otoritas wilayah Bukan sebagai calon suksesor Ya itu kan spekulasi politik Kalau calon suksesor Tapi apa sih yang terjadi dengan Ojo Kesusu itu Ya Pak Presiden kan mengsyaratkan ada tiga persoalan besar yang ada di bangsa ini Yang pertama adalah pandemi Pasti Yang kedua ini adalah ketidakpastian global Terutama menghantam food and energy Itu seluruh dunia Termasuk negara kita Nah baru yang ketiga Itu yang soal politik Makanya dia selalu ngomong Yang ketiga Yang ketiga ini soal politik Ojo Kosusu Karena memang ada dinamika internal yang harus Ojo Kosusu itu Konotasinya tuh jangan terburu-buru Betul, tapi maksud saya gini Terlalu cepat atau terlalu lambat itu sangat relatif Sekarang ini udah tahun 2022 Ya Di tengah sampai akhir 2022 Nanti orang udah mulai sibuk di Apa namanya kontes politik 2023 mungkin Murni udah berpikir tentang politik gitu Jadi sebenarnya relatif kan soal itu kan Anda sepakat tapi dengan Pak Presiden Lepas bahwa Pak Presiden itu adalah Apa namanya ya adalah Patron lah istilahnya Ketua Dewan Pembina Projo Beliau ini secara akte di Kumham tertulis Ketua Dewan Pembina Projo itu Insinyur Raji Jokowi Dodo Jadi secara organisatoris Pak Jokowi ini pemilik Projo sebenarnya Oke Nah, kalau ditanya soal Ojo Kosusu jangan terburu-buru Kalau dalam filosofi Jawa kan Ojo Kosusu itu maknanya jangan gerasa gerusu Oke Boleh berjalan tapi Serampangan Karena terus terang 2024 ini agak berbeda dengan Berbedanya apa? Begini Saya selalu Percaya bahwa Orangnya beda Waktunya beda Pasti caranya beda Setiap orang ada Waktunya, setiap waktu ada orangnya Itu ada giumnya kan begitu Nah, jadi 2014 dan 2014 itu pasti berbeda Orangnya beda, waktunya beda, pasti caranya beda Nah, Pak Jokowi bilang jangan Jangan terburu-buru Jangan gerasa gerusu, ini kita harus hitung dinamikanya 2014 Ketokohan Pak Jokowi Sebelum berlagak di Pilipas sudah 42% Tapi kita denger rumor nih Bang Bahwa Pak Jokowi itu sebenarnya Istilah jawanya itu kerso terhadap satu orang lah Berharap bahwa tokoh ini yang jadi Dan nama itu Ganjar Konon kabarnya juga Ganjar sama Erick aja lah Yang disukai dalam tanda kutip oleh Pak Jokowi Dan apa namanya Dalam tanda kutip itu Secara senyap di endorse oleh beliau Saya konfirmasi benar atau tidak Karena Pak Jokowi ada disitu Ada Projo disitu Ada Ganjar kebetulan disitu Jadi kemudian orang Apa namanya Connecting the dots Ibaratnya kalau orang Jawa bilang Gotak gatuk-gatuk lah Sambung-sambungnya kok pas Bahwa Pak Jokowi punya preferensi ke Mas Ganjar Harus ditanya ke Pak Jokowi Karena Pak Jokowi sampai saat ini memberi ruang yang sama Oke Untuk siapapun Katakanlah yang front row di Di dalam Front runner dalam bursa ya Dalam bursa ini kan semua Pak Jokowi punya hubungan yang sama Terus kita juga kaget Dengan statement Pak Jokowi yang mengatakan Jangan-jangan orangnya ada disini Meskipun mungkin Kalimat lengkapnya gitu Meskipun mungkin Orang yang akan kita dukung ada disini Nah itu digarisbawahi dengan tebal tuh oleh teman-teman Nah itu semuanya yang membuat heboh Kok ada kecenderungan kok Pak Jokowi kayak ke Ganjar Tapi menurut kami Ya itu sah-sahaja Termasuk juga Jadi bener nih Bener Pak Jokowi favor to Ganjar Kalau ya kita kan gak bisa berspekulasi Tapi maksud saya Harus tanya ke Pak Jokowi Saya tanya Pak Jokowi Pak Pak udah menunggu Ganjar Pak Tunggu-tunggu seh katanya Tunggu sampai Desember 2022 ini Kan makanya Pak Jokowi Ada lanjutannya Kenapa bilang Oh Joko Susu itu Akhirnya Tanya lagi ke rakyat Gali lagi Cari informasi lagi Setelah lagi aspirasi Rakyat tentang calon komitif nasional Tapi orang tuh Orang-orang yang apa namanya Yang kritis dan jahil tuh bilang Ini Ganjar ini Jokowi 2024 Karena gayanya sama Pendekatannya sangat-sangat populis Oh iya Gayanya Apa namanya Kerakyatan Ngopi bareng Nyoto bareng Turun ke bawah bener-bener Dan Bener-bener gak di Apa namanya Kelihatan Natural kira-kira begitu Ya walaupun pencitraan atau tidak Relatif banget gitu ya Tapi kelihatan natural Seperti Pak Jokowi itu Turun ke gorong-gorong dan lain sebagainya Mungkin kalau tokoh lain Orang ngeliat Eh aneh banget sih Ya tergantung Terlalu artifisial Tapi kalau Pak Jokowi yang turun Sama seperti Ganjar Nah kemudian orang menghubung-hubungkan Oh ini Apa namanya Ganjar ini adalah Jokowi masa kini Dan itu yang kemudian dibawa-bawa terus Sebenarnya gini lah intinya Apa Bang Muni pasti Komunikasi dengan Pak Jokowi intense pasti Harusnya ya Karena Pak Jokowi adalah Pembina dan lain seterusnya Dan seterusnya Sebenarnya buat Pak Jokowi sendiri Kalau kita gak ngomong nama Kita ngomong Apa namanya Karakter Kemudian Ciri-ciri Atau hint lah kira-kira Yang diinginkan Untuk Untuk menjadi penggantinya Itu seperti apa sih sebenarnya Nah Pasti Pak Jokowi punya kepentingan Dan keinginan Agar penggantinya bisa melanjutkan 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 dalam pengertian Sebenarnya dia pernah bicara dengan saya Saya nih mas Semua yang kita kerjain ini Sebenarnya udah dibangun sama Jaman Pak SBY Kita dia terusin nih Oke Yang mangkrak-mangkrak itu Becak kayu Jalan tol Banyak hal Termasuk hambalang mas Beliau mau bicara dengan saya Hambalang itu mau saya beresin Mau saya bangun Tapi Kementerian PUPR Rekomendasi ke beliau Pak jangan kak percuma pak Mau diterusin bangun Tanahnya Tanahnya gak bagus Seperti itu Jadi juga mengharapkan Setu gede apa segala macem Iya Semua ini yang udah Waduk ya Contohnya beginilah MRT dari tahun 96 Dari Banggios Gak ada yang bisa eksekusi Maksud Tuhan Jokowi Begitu dia gubernur Dia eksekusi tuh MRT Jadi intinya penggantinya adalah Yang bisa melanjutkan Jadi berkelanjutan Prinsipnya dia gini Berkelanjutan Jangan Ganti pemimpin Dia belok lagi tuh Mendingan kita langsung berkelanjutan Toh Bahwa setiap pemerintahan tuh Ada yang bisa dicapai Diteruskan Yang kurang Diperbaikikan gitu Prinsipnya Itulah semangat yang menurut saya Tergambar dari Cara Berpikir dan Bertindaknya Pak Jokowi Sehingga menimbulkan Prinsip referensi Terus dari gaya kepemimpinan Ingin seperti yang Dia lakukan juga Misalnya lebih Lebih Informal Misalnya Ya yang pasti kepemimpinan Nasional kita ini kan Selama 8 tahun Pak Jokowi ini kan Banyak hal yang Luar biasa menurut saya Dibanding Dengan segala hormat ya Sebelum-sebelum ini Ini Presiden yang betul-betul Mau langsung Bersentuhan Bersentuhan dengan rakyat gitu Nah ini kan juga Kerinduan masyarakat Kerinduan rakyat Oh ada pemimpinnya Dan hampir semua kebijakan Pak Jokowi Menyangkut rakyat kecil Pasti dieksekusi sama beliau Begitu itu kan Kelihatan Dari berbagai kebijakan Yang beliau bangun gitu Bahwa Di 2024 ini Memang ada Menurut saya Satu Satu Apa Ramuan Ramuan baru dalam politik Dan pengertian begini Yang pertama Koalisi partainya apa Yang kedua Siapa Capresnya Yang ketiga Siapa Wapresnya Gitu loh Penting Wapres itu ya Penting loh Oke Karena saya udah Kami dalam kalkulasi Menilai Ini Capresnya gak ada Figur sekuat Pak Jokowi Kalau Pak Jokowi dulu Wapres 2019 Siapapun Wapresnya Orang gak peduli Pak Jokowi sama Ibaratnya Mesendal Jepit juga menang Ya ibaratnya Begitu kan Kerumpamaan ya Ini kan Capres Capres menentukan Polisi partainya Penting itu ya Penting Bukannya di Indonesia itu Tokoh yang penting Gini Ini kan ada pengandaian-pengandaian Pengandaiannya begini Di 2024 ini Dengan segala hormat Figurnya ini kan rata-rata air So-so aja nih Gak ada yang menonjol sekali Ibaratnya Kalau survei per hari ini Ketika Pak Jokowi Di tahun 2013 Menuju Pencapresan Pak Jokowi udah 42% Sekarang ini Rata-rata masih 70% Iya Di tingkat elektabilitas Pak Jokowi Di tahun 2013 Belum pencapresan Belum sampai ke atas ya 28% 27% Iya kan Belum ada yang mentok 30% Gak tau lah Gak tau setelah ada Hims dari Pak Jokowi Dengan ada disini Ganjar jadi naik Bukan Saya Insting saya begitu Insting saya Mas Ganjar ini bisa naik 5-7% Artinya baru sedikit endorse Atau itu memang rencana dari awal Supaya ada peningkatan Wah itu gak tau itu Itu spekulasi lah Tapi ya orang Sah juga menduga seperti itu Oke Ganjar Kalau Anis mungkin gak didukung oleh Projo Gini loh Kita ini menilai semua Potensi anak bangsa ini kan banyak Oke Soal Anis Makanya gagasan Bang Surya Kalau mau menggandengkan Ganjar 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 Anis lah Dan dia begitu Saya cuma nungguin Gagasan Bang Surya ini oke Cuma kan saya selalu balik Setiap ada orang memaket-maketkan Capres-capresnya selalu tanya Koalisi partainya apa Jadi semacam cekingnya tuh Koalisi partai yang mungkin dukung apa Begitu loh Selama gak nyambung di koalisi partai yang dukung Ya gak bakal di jalan nih Pak paket gitu Oke Partai itu penting Kita tadi sudah bilang tokoh capresnya siapa Capresnya siapa Koalisi partainya Koalisi partainya Pertanyaan saya Kenapa Projo Sorry ya Ambigu sih Ini katanya Ormas Tapi memang fokusnya heavy politics kan Abang kan gak 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 pengamanan Apa namanya Gak pengamanan tempat parkir kan Projo kan gak jahil Projo gak begitu-begitu Dan yang lain-lain Ini kan heavy politics Selama ini Wacana Projo adalah wacana politik Ditambah lagi Berpikir tentang Suksesi nasional 2024 Ini highly politik ya Pertanyaannya ini Ormas apa Kenapa kemudian Sorry ya saya menggunakan istilah ini Abang-abang kakak-kakak Projo Jangan marah saya menggunakan Kok kayak banci jadinya gitu loh Kenapa gak Jadi parpol aja Gini loh Projo ini kan Lahir dari energi rakyat Betul Jadi saya selalu mengatakan Partai juga begitu Ya jadi dari energi rakyat Yang saya katakan bahwa Projo ini Relawan-relawan Berkesadaran penuh Oke Jadi orang-orang sadar di Projo awalnya tuh Oke Bahwa ini pemimpin rakyat harus dilahirkan Itu di 2013 Setelah kita merubah Bentuk menjadi organisasi masyarakat Ormas di tahun 2014 Tempatnya 23 Agustus 2015 Kita daftarkan ke Hukum HAM Maka Projo menjadi Ormas Oke Nah Banyak juga yang menggoda Banyak juga yang menggoda Kenapa gak jadi partai aja sekalian Saya bilang Kalau mau jadi partai tertanyaan gini Apa betul rakyat Indonesia perlu partai baru Oke Kan saya balik tanya Oke Apa partai yang sekarang ini kurang Untuk mengakomodasi menyerap Mewakili Aspirasi mereka Aspirasi masyarakat Iya Karena Toh Di dalam demokrasi ini kan Mau menjadi partai atau mendirikan partai Sangat dimungkinkan Oke Tidak ada larangan Gini deh saya tanya dulu Saya potong disitu ya Projo ini Kemimpinan nasionalnya ada? Waduh lengkap Statusnya ketua umum Ketua umum Ada sekjennya Ada sekjennya Di tingkat Ada DPD, DPC, ada semua Sampai keranting Sampai PHC dan ranting Kegiatannya Ya masing-masing penampingan Ada yang penampingan Bukan maksudnya Kegiatan struktural gitu Ada kongres Ada kongres Ada pemilihan Ada Ketua umum dan lain sebagainya Gitu kan Kemudian Ada rakernas Di daerah juga ada rakernas Ini sebelum rakernas kan semuanya nakernas Nah itu kan partai Kenapa masih dibilang ormas? Ya gini ini kan Jadi kalau orang bercanda nih Ini Projo ini Cara berpikir dan bertindaknya Bekai partai politik Iya Artinya kenapa kemudian Projo tidak Lahir saja sebagai partai Kita kan bisa bilang juga Kena apa Apa masih perlu Apakah kemudian Ada larangan partai politik kemudian muncul baru Dengan potensi Sekarang kalau diklaim dari ketua umumnya Berapa anggota Ya bukannya Bukannya kita gini ya Kalo Kalo Partai itu memberikan faktor yang cukup signifikan lah Bikin partai aja Dengan begitu kan Posisi udah ada gitu Dan tinggal kemudian nyari calon Atau mencari koalisi yang lain lah Karena kita butuh 20% Misalnya gitu ya Kita cari Apa namanya Partai-partai yang punya itu Berkoalisi dengan mereka Udah Anjukan Tahun 2019 Saya selalu ditanya itu Apakah Projo mau jadi partai Saya jawab begini Biarlah Projo menjemput takdir sejarahnya sendiri Jadi kita masih nunggu nih ya Iya Kita masih nunggu Dialektikanya nanti kita tunggu Oke Balik lagi ke Apa namanya Calon Ganjar Adalah nama yang kemudian Walaupun di Jawab Oh enggak kok Enggak itu Nama itu mau nggak mau Sudah melekat dengan Projo Jadi itu sangat kental sekali Ada Pak Jokowi Ada Mas Ganjar Ada Projo Di satu tempat yang sama Orang kemudian Berasosiasi Projo Dukung Ganjar Pak Jokowi Favor ke Ganjar Itu Itu bisa kita perdebatkan sehari semalam Tapi ya Apa namanya Fakta di lapangan Berbicara soal itu Nah Yang lain-lain Apakah mungkin Untuk kemudian Dilakukan penjaringan secara formil gitu misalnya Apakah ada semacam wadah Yang dibuat oleh Projo Kalau partai-partai punya konvensi Projo katanya Mau bikin Musyawara rakyat Itu kayak gimana Jadi gini loh Musyawara rakyat ini adalah Hasil Keputusan Rakyat Maslima Jadi musyawara rakyat ini adalah Mekanisme demokratis Untuk menyerap aspirasi rakyat Dalam mencari Figur kemimpinan nasional yang baru Jadi Apa itu bentuknya musyawara rakyat Musyawara rakyat ini Melibatkan seluruh Stakeholder dan Pemangku kepentingan di masyarakat Di seluruh provinsi Di seluruh Indonesia Untuk terlibat dalam Musyawara rakyat ini Akademisi Jurnalis lokal LSM Tokoh-tokoh masyarakat Dan sebagainya Mari kita berembuk bersama Memutuskan Siapa figur kemimpinan nasional kita Ini kayak konvensi gitu ya Kalau di partai politik Ya semacam Semacam konvensi rakyat semacam apa Tapi kita sebar ke bawah Jadi kalau konvensi itu biasanya Elit-elit partai di daerah Elit partai di daerah Ini dari bawah Ini dari bawah Bagaimana melibatkan rakyat Banyak banget Itu teknik pengorganisirannya Oke Nanti kita lihat yang pertama Kita rencanain awal bulan Juli Kita buat modelnya Karena kita mau Jadi rektor Kita undang Sebagai panelist Jadi indikator Jadi satu Indikator kualitatifnya di lemuskan Terus Agenda programatiknya apa Terus Figurnya apa Jadi semua yang menyangkut mesyuarat rakyat ini Jadi Kita ingin Prosesnya kita balik Enggak semuanya langsung Elite partai Elite Enggak Coba kita libatin rakyat Karena kan kita enggak bu Demokrasi ini kan akan berkualitas Kalau ada Partisipasi Partisipasi rakyat Partisipasi rakyat Demokrasi tanpa partisipasi rakyat Itu Itu Enak diomongin Susah dikerjain loh Itulah fungsi pendidikan politik Fungsi Apa Kadarisasi Yang harus dilakukan oleh partai kan sebenarnya Partai politik kan harus dilakukan itu semua Memang demokrasi itu pekerjaan berat Tapi kalau demokrasi kita Enggak Enggak melahirkan sesuatu Kemikiran yang baru Ide-ide yang baru Begitu loh Oke sekarang gini Kita bikin musra Mulai dari tingkat Kota aja Kota Bupaten kota ya Ya Naik ke provinsi aja Jadi kita Level provinsi bukan kebupaten kota Jadi 34 provinsi ini kita Nanti semua Semua perwakilan tiap Bupaten kota Nanti akan ada Ada musyawarah besarnya Oh iya Musyawarah besarnya mungkin Di Jakarta Di Jakarta misalnya Desember gitu misalnya Desember 2022 Itu akan melahirkan nama 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 Orang Definitif Definitif Beserta wakilnya Iya Jadi pasangan Karena kita Karena kita ngomongnya duet Jadi pasangan ini ya Oke Kalau tiba-tiba itu Asetnya partai orang gimana? Kan kita semua kan berjalan Paralel Musyawarah rakyat jalan Komunikasi dengan partai Komunikasi jalan Dialog jalan Gitu loh Saya yakin semua berkementingan yang sama Jadi membuka ruang Pada semua partai politik yang punya potensi Kadernya untuk jadi Termasuk juga dengan ketua umum KIB misalnya Partai-partai Kita ajak ngomong Ayo Sekitar kami punya mekanisme Survei kan sebenarnya bagian Coba disurvei kan Secara metodologi dan saintifik kan Juga melibatkan Pendapat publik kan Iya Tapi kan begini sekali lagi Karena Karena Projo bukan partai Nama yang muncul itu Kemudian kan Pada akhirnya tetap harus Didorong oleh partai Loh iya justru itu Kan saya bilang tadi ini Proses paralel Paralel ya Jadi nanti ketemu di tengah Nanti ketemu kan Kan begini nih Ini kan Kondisi 2024 kan Perdebatannya adalah Rejin Rejin tiket Bahasa full Bahasa terangnya gitu aja kan Rejin tiket Partai-partai yang punya tiket Sama regime Rakyat Rakyat yang punya aspirasi kendak Nah bagaimana titik eklibriumnya Karena harus ditemukan Partai gak mungkin berjudi Dia calonin sesuatu yang Gak bisa meningkatkan Gak marketable Gak marketable Tapi kan faktanya sekarang Mari kita bicara Buka-bukaan di atas meja sekarang ya Mas Ganjar itu masih kader PDI Perjuangan Iya Kader PDI Perjuangan yang kemudian Dianggap Kalau istilahnya Mas Bambang Pacul itu Kemajon Kemajuan Keburu-buru lah Itu antitesa dari Kesusu kan Iya Apa namanya Ojo Kesusu sorry Ada Ojo Kesusu ada Kemajon gitu Kalau misalnya pada akhirnya Katakanlah kita berspekulasi Katakanlah Mas Ganjar Walaupun bisa nama lain Mas Ganjar ini adalah kader PDI Perjuangan Sementara PDI Perjuangan punya preferensi lain Kalau misalnya ketemu Seperti itu di puncak Apa yang terjadi? Ya kita kan gak bisa berspekulasi Walaupun ada skenario-skenario Membayangkan Oh kalau ini jadinya begini Jadi begini Kita udah ibaratnya Tapi itu harus dihitung loh Loh pasti Kan pertanyaannya juga sama Saya selalu tanya begini Kalau Mas Ganjar Mas Ganjar ini Sama PDI Perjuangan ini kayak koin nih Dua sisi mata uang Jadi Mas Ganjar juga gak ada artinya Tanpa PDI Betul Sebaiknya PDI Perjuangan juga agak terganggu Kalau gak ada Ganjar Kalau gak mencalonkan Mas Ganjar Jadi ini dua-duanya saling Menurut saya udah posisinya sama-sama Jadi Mas Bang Budi Eh Bang Muni yakin Kondisi bisa berubah Kan selama ini kan Nama ini Nama yang muncul di PDI Perjuangan adalah Mbak Puan Mbak Puan tuh toko Kalau secara keparten Mbak Puan dong Karena kenapa Kalau PDI gak mempromosikan Mbak Puan Di PDI yang salah dong Karena secara struktural Mbak Puan itu kan DPP Dan Mbak Puan juga pernah jadi Menko Sekarang Ketua DPR Di semua karir PDI harus mensosialisi Mbak Puan dong Begitu Dan itu gak ada yang salah dari hal itu Dan PDI sendiri Kalau misalnya gak perlu koalisi Melenggang sendiri Oh dia punya PDI Perjuangan Punya hak Punya tiket Punya apa Punya privilege Golden tiket kan Iya Dia bisa mencalonkan sendiri Nah itu artinya Kalau misalnya pada akhirnya Muncul nama Ganjar dari Projo Sementara Ganjar orang PDI Perjuangan Apakah Mungkin Bisa menggandeng partai lain Untuk Memenangkan Mas Ganjar Oh kita kan gini loh Gadi kan pemenangan Pencalonan satu hal Pemenangan kan hal lain Oke Begitu Nah ini kan rutenya ini masih Masih panjang Masih Panjang lah Saya pakai perubahan begini Kalau 2014 itu sirkuitnya Sirkuitnya melingkar Gak terlalu banyak tingkungan Oke Di 2024 nih Ini berarti tingkungan tajam semua Oke Jadi banyak ini 2024 ini Kita berlomba di sirkuit yang selalu ada tikungan tajam Jadi seni berpolitik baru bisa diuji disini ya Jadi Jadi momentum yang penting Oke Begitu Oke Karena tikungannya tajam tajam ini Hmm Dan politik sebagai art of possibility Seni kemungkinan Semua kemungkinan masih bisa terjadi Oke Bang Muni tadi bicara soal komunikasi dengan partai Sudah ada partai-partai yang berkomunikasi Oh soal-soal berkomunikasi Ini dengan KIB Hari tanggal 5 Kita juga mau bertemu Oke Kita mau bicarakan Yang penting kan gini loh Indonesia ini kan negara besar Gak mungkin negara ini diurus oleh satu kelompok Satu partai Satu kekuatan politik Sehingga Komunikasi dialog Itu jadi penting Karena Ngurus Indonesia yang beragam Negara yang besar ini Kita perlu Komunikasi yang Menyeluruh dan komprehensif Oke Buat Projo sendiri Majunya tiga pasangan lebih baik Atau Dua pasangan pun cukup? Dalam pandangan kami cukup dua Dua cukup ya? Walaupun pada akhirnya Ancaman polarisasi Seperti yang terjadi dua kali Nah itu kan ketakutan yang berlebihan Oke Bukan begini loh Tesisnya begini Bukan berarti dua calon akan jadi dipolarisasi Atau tiga calon mengurangi polarisasi Enggak juga Dua calon bisa juga Bisa Bisa damai juga Bisa tanpa polarisasi Tiga pun bisa tetap polarisasi Bisa polarisasi Gitu loh Jadi jangan Jangan beresamusi bahwa Mengatasi Kenapa lebih bagus dua? Jadi Semua komunikasinya Udah Udah terjadi Solid Paling tidak Dengan buat calon itu Koalisinya lebih Sudah lebih mengental lah Begitu loh Sehingga Ketika pada waktunya Kan Kompromi politik pasca Pilpresnya Sudah jauh lebih 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 Cair gitu Karena kalau tiga bisa saja Yang satu pura-pura gitu ya Sebenarnya mendukung Iya Jadi selalu orang banyak berkata bilang Tiga calon nih Supaya nggak polarisasi Memang Emang problemnya polarisasi itu Problem Dua paket Enggak itu menurut saya Problemnya bagaimana Bukan dua atau tiga ya Bukan dua atau tiga Tapi bagaimana Bangunan koalisinya Dibentuk gitu Dan bagaimana kemudian Komoditas yang dijual itu Bukan Soal politik identitas Betul Jadi kita lebih maju dong Politiknya Ini residu-residu demokrasi Ini sama-sama demokrasi kan Harus kita singkirin juga Itu kepentingan kita Politik kebangsaan Projo di situ Oke Kita mau 2024 Lebih produktif lah Kita jawab Tantangan-tantangan zaman Tantangan-tantangan Indonesia Kedepan apa Yang harus kita kerjakan Sebagai negara Sebagai bangsa Dan apa manfaatnya Bagi kepentingan Oke Projo nggak akan Berparpol Atau kita nunggu jadi Tunggu takdir sejarah Biarlah Projo menjemput Takdir sejarahnya sendiri Jangan-jangan ketinggalan Nanti Ketinggalan kereta Kereta udah jalan Karena Ya Pada akhirnya kan Yang Punya kuasa Untuk menentukan arah Suksesi ke depan Adalah mereka-mereka Yang punya Yang punya suara Di 2019 Walaupun itu sebenarnya Ya Kita bisa berdebat Soal itu juga gitu ya Tapi artinya kan Ya Projo Bisa punya karsa Bisa punya Apa namanya Dorongan Tapi pada akhirnya kan Partai-partai kalau bilang Enggak kita punya pilihan sendiri Nah Projo bisa apa ke depan Ya Ini kan tergantung Social engineering Maksudnya partai Kamu ikut rakyat Demokrasi itu partai ikut rakyat Bukan rakyat ikut partai Tapi kan orang sering bilang Rakyat mana lu ngomong rakyat 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 Katanya Ini cuman Dipendem aja Sebenarnya Untuk kemudian bisa dimunculkan kapanpun Apa namanya Jika diperlukan dan dibutuhkan gitu Iya Projo sendiri melihatnya kayak gimana Karena Wacana soal tiga periode Dan lain sebagainya tuh Bukan hilang Tapi Dia laten gitu Jadi begini loh Projo ini kan sebagian besar aktivis reformasi Sebagai saya Sehingga kita juga punya tanggung jawab sejarah Untuk menjaga Demokrasi yang sudah dibangun Demokrasi yang sudah dibangun susah pahayah ini Nah terus pertanyaannya tentang wacana tiga periode Menurut berbagai survei Cuman tiga puluh persen Yang mendukung Yang mendukung kegagasan Jokowi tiga periode Tapi baca aja jangan tiga puluh persen mendukung Tiga periode loh Tiga puluh persen itu adalah die hardnya Pak Jokowi Saya baca begitu Oke Jadi tiga periode atau wacana Ngarasi tiga periode adalah Kita mau tunjukin Ini die hard Pak Jokowi loh Tiga puluh persen Tiga puluh persen itu Ditambah apa Racikan-racikan jenis dikit Artinya Pak Jokowi mampu memberikan dorongan Sekitar 35 sampai 40 persen Endorsement beliau akan membuat swing kan Karena ada tiga puluh persen ini nih die hardnya Oke Gitu Jadi saya menganggap Saya gak mau Menyinggung soal kegagasan tiga periode Yang pasti projo Sikap projo resmi projo adalah Kita tunduk pada konstitusi Begitu Tapi orang menyebutkan tiga periode Masa kita larang Sama seperti orang beraspirasi Berkeinginan Walaupun Secara undang-undang Konstitusi kan Tapi kan kalau kita bilang Saya beraspirasi Papua Merdeka Besok Oh enggak 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 Begini loh Tiga periode ini Saya anggap energi Oke Gini loh Beda dengan kendak politik Kendak politik jadi tindakan politik Dan kalau yang merdeka ya semua juga Itu kan politik negara Iya Kalau bilang Saya penang tiga periode nih Pak Jokowi Itu kan ekspresi Jadi gini loh Kami menangkap Bahwa Ada aspirasi itu Gagasan dan Apa Dan keinginan Jokowi tiga periode itu Sebagai bentuk Apresiasi dan kecintaan Tidak ada Pak Jokowi Enggak lebih dari itu Bukan Kendak atau tindakan politik Ini bukan gerakan politik Bukan Tapi ada loh gerakan politik Loh itu walaupun Saya udah kasih tau ya Itu hak kalian lah Walaupun kita gak Kita dalam Kita ditetap Projo gak disitu Kita gak disitu Kita pokoknya ikut Tunduk konstitusi Dan tidak ada kader-kader projo disitu Yuk Ada juga yang teriak-teriak kemarin Di Rakan Nasional Yang teriak Pak Tidak apaan udah Pak Terus masuk kecelaraan Itu kan Apa Bentuk kecintaan aja lah Bentuk kecintaan terhadap Pak Jokowi Jadi saya garis bawahi lagi Projo komit Tunduk pada konstitusi yang ada Kecuali konstitusi bisa berubah Nah itu soal lain Karena melibatkan seluruh elemen bangsa kan Bukan hanya kita kan Oke Yang tanggung jawab soal yang sama Ini menarik apa yang disampaikan Bang Muni tadi bahwa Dukungan Pak Jokowi ini Potensi untuk menjadi kingmaker sangat kuat Sebenarnya setiap presiden di masanya Punya potensi seperti itu Iya Kalau kita gak jauh-jauh kita ke Pak SBE 2014 Pakar-pakar Mengatakan bahwa jika seandainya Pak SBE tidak memutuskan untuk netral Dan memilih Apa namanya Calon tertentu dengan tegas dan Dan apa namanya Terbuka gitu Maka orang tersebut punya potensi untuk bisa jadi gitu kan Tapi kan waktu itu Pak SBE Kadar-kadarnya aja katanya yang mendukung Pak Prabowo Dan Ya waktu itu Sehingga Enggak tuntas gitu Nah Kalau Projo Apa ya Mendukung Enggak Memberikan Masukan kepada Pak Jokowi Untuk Pak Jokowi terbuka Untuk Di masanya nanti akan bilang Pilih si ini Pilih si ini Pak Jokowi sebagai presiden Republik Indonesia Sebagai kepala negara Pasti beliau netral Oke Karena ada soal etika Oke Dan lain-lain Oke Tapi Projo sebagai organisasi kan Enggak mungkin netral Iya 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 Jadi Pak Jokowi juga Enggak akan terbuka Enggak akan terbuka Presiden Republik Indonesia Kepala Negara Kepala Pemerintah Pasti beliau tidak akan se-fulgar itu Mendukung Pak dan Tidak akan terjadi itu Tidak akan terjadi Tapi tipis-tipis adalah ya Tapi bisik-bisik sama saya Pastilah Dukung ini aja pasti dong Iya 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 Yang model teatrical kayak kemarin itu mungkin bisa terjadi Iya bisa terjadi dong Oke tapi saya akan dukung ini Apalagi Pak Jokowi berkampanye untuk salah satu calon Enggak mau Oke oke Karena Pak Jokowi kan juga Bukan apa-apa Saya udah di awal Ini waktu tahun 2019 awal Ketika saya Itu diskusi sama saya sama Pak Jokowi 2019 Saya bilang Pak Ini kan calonnya semua dari Kantong pemerintahan ini Coba bisa kita lihat Calon suksesor ini kan semua nih Iya ada semua Ada semua dari pemerintahan dong Iya iya Bapak-bapak enggak mungkin berpihak kepada salah satu Iya Akarnya semua Jokowi loh itu Iya justru itu Even Anies Baswedan Pak Prabowo Iya Pak Prabowo Pak Air Langga Ada Menteri Pak Airi Mbak Buan Kan pernah jadi Menteri Pak Jokowi Begitu loh Kan semua dari kantong Bapak Pak Iya Terus Bapak kan pasti netral Iya 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 Tapi kami kan enggak mungkin netral Kita harus milih Ngeblok gitu loh Tapi orang kemudian bisa menerjemahkan suara Projo adalah suara Jokowi ya Nah itu kan spekulasi orang Kita gak terlalu GR-GR lah Tapi kalau orang menilai begitu maksudnya kita larang juga Bang kita tahan disini bang Diskusi kita Karena nanti kita akan lanjutkan diskusi-diskusi lain Musra itu akan mulai kapan? Kita akan coba di awal bulan Juli Konsepnya sudah ada nih Kita rapiin sedikit lagi Oke Jadi Juli akan jalan Itu akan jalan kota pertama yang kami pilih adalah Solo Wah itu kan udah kelihatan banget itu ya Bukan Karena Pak Jokowi dari Solo Jadi mengustera Jawa Tengah lagi Jadi mengustera pertama harus di Solo Kalau di Semarang lebih dicurigain dong Mendingin di Solo aja Kalau Solo pemenarannya adalah Karena itu tempat Asal Pak Jokowi Akarnya dari Solo Kalau kita bikin di Semarang lebih mencurigain lagi dong Oke Kenapa gak di Jakarta misalnya Oh Jakarta ntar final loh Oh gitu Desember kita bikin Apa Pulserannya di Oke Oke Kita akan tunggu nanti seperti apa Kita akan berbincang lebih jauh lagi Karena Kalau kita buka semua disini gak seru Gak seru Kita cicil dikit-dikit Politi gak harus kayak ngekos bawang Pelan-pelan Pak Muni makasih waktunya Terima kasih Sukses untuk anda dan Apa yang diupayakan oleh Apa namanya Kelompok anda Sampai disini Belak-belakan kita akan jumpa lagi minggu depan Dengan Topik dan naruh sumber lainnya Sampai jumpa 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 Terima kasih telah menonton!